in the listen-only mode. Apakah terdengar dengan jelas? Apakah terdengar dengan jelas? Sudah jelaskah untuk suaranya? Dan gambar. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Langsung saja kita mulai webinar pada pagi hari ini. Untuk IISG pada hari ini kami memproyeksikan bahwa IISG akan menguat secara terbatas dengan support level di 5.819 dan resistance di 5.947. Dan market driver pada hari ini adalah yang pertama dari concern tentang European Union yang akan memperlakukan tarif impor terhadap barang-barang dari Amerika. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap perang dagang, di mana Amerika telah memberikan tarif impor terhadap kendaraan yang di impor dari negara-negara Eropa. Dan yang kedua ada dari Presiden Trump, di mana dia mengkritisi terhadap peraturan dari Federal Reserve yang di mana adanya potensi dari kenaikan bunga dan penguatan US Dollar terhadap ekonomi Amerika dan competitiveness dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Dan untuk market minus pada hari ini kita ada dari PT Aneka Tambang atau ANTAM, di mana PT ANTAM, S&P menaikkan peringkat atau rating dari ANTAM, dari B dengan outlook stabil menjadi B minus dengan outlook positif, ANTAM yakin bahwa kenaikan peringkat ini akan memudahkan ANTAM untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga. Dan yang kedua ada dari PT Jaya Real Property TBK, JRPT menyuntikkan dana sebanyak Rp33,74 miliar kepada PT Jakarta Toll Road Development, persoalan menyerap 5.143 saham baru seri C milik Jakarta Toll Road Development dengan harga sebesar Rp6.562.254 persahamnya. Dan yang ketiga ada dari PT Bank Mandiri Persero TBK, PT BMRI mencatatkan laba sebanyak Rp12,9 triliun pada semester pertama 2018, atau kenaikan sebesar 28,7 persen year-on-year dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Dan NPL Gross turun sebesar 0,69 persen menjadi 3,13 persen, sedangkan NPL Net turun 0,41 persen menjadi 1,03 persen. Dan yang terakhir ada dari PT Ramayana Lestari Sentosa TBK, RALS membukukan penjualan kotor sebesar Rp3,6 triliun pada kuarter ke-2 2018, sehingga semenjak awal tahun RALS telah mengakumulasikan penjualan sebanyak Rp5,18 triliun, atau naik 3,39 persen dari tahun sebelumnya, atau sampai sekarang sudah mencapai 62 persen dari sales target dia di tahun 2018 ini, yaitu di Rp8,23 triliun Indonesia. Dan untuk foreign flow analisis pada penutupan kemarin, di tanggal Juli 2019-2018, Net buy dari asing sebesar Rp167,26 miliar, dan masih tetap di net sell di sebesar Rp45,73 triliun Indonesia. Dan untuk foreign flow analisis yang bond-nya, sampai tanggal 17 Juli 2018, total inflow yaitu masih sebesar Rp0,87 triliun Indonesia. Dan untuk technical recommendation kita, kita mempunyai Telkom, dengan short term trend-nya itu uptrend dan medium trend sideways, buy on weakness-nya di Rp3,850, dan target price di Rp3,970 sampai Rp4,100, dan stop loss di Rp3,800. Dan yang kedua ada di BBTN atau Bank Tabungan Negara, dengan short term trend sideways dan medium trend bearish, buy on weakness-nya di Rp2,250, dengan target price di Rp2,500 dan Rp2,750, dan stop loss-nya di Rp2,140. Dan yang terakhir ada AALI, Astra Agro Lestari TBK, dengan short term-nya downtrend, dengan medium term trend-nya bearish, trade buy di Rp10,500, dengan target price di Rp10,850 sampai Rp19,400, dan stop loss di posisi Rp10,150. Sekian untuk Philip webinar pada hari ini, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Adit. Thank you Raja. Kita sedikit membahas untuk komoditi dan juga IHSG. Kita lihat sudah mulai banyak keluar laporan keuangan Q2, yang tampaknya untuk sektor perbankan, oke-oke Pak Jasa ya, Bang Mandiri tumbuh 28%, kemarin juga BBNI dan BTN mampu tumbuh double digit, dan NPL-nya juga mampu terjaga. Ada pengalaman yang terakhir ini bagus semua buat perbankan, jadi kita lihat satu, walaupun harganya turun, tapi kalau sebenarnya bagus, why not kita beli di harga murah. Lalu juga ada tadi Ramayana, memang karena kan penjualan lebaran, itu menjadi penopang utama untuk penjualan Ramayana, jadi kita lihat memang ini hal yang wajar, tapi saya perlu datang lagi, apakah kenaikannya year on year-nya cukup bagus ya. Lalu kita lihat dari commodity, ada nickel-nya turun 2%, jadi mungkin avoid sedikit untuk saham-saham nickel, dan batu baranya juga turun hampir 2%, 1,96, tapi masih 110 dolar untuk per tonnya. Sementara CPU juga ada turun tipis, 0,34. Nah tadi juga technical recommendation, ada BTN, tapi lihat dari foreign flow-nya ini agak-agak besar, kemarin jualannya jadi coba saatnya 2,250 yang mantul, kita bisa masuk lagi ya, tapi saatnya masih diturun, tarik terus ke bawah turun, kita tunggu dulu untuk masuk di saham BBTN, jadi lihat juga foreign flow-nya, dan perbankan kalau kemarin masih national, kecuali BCA, benar-benar dengan adanya kapasitas positif dari 8 keuangan Q2 yang bagus, bisa kembali menurut untuk foreign flow masuk di saham-saham perbankan. Nah kita bahas sedikit untuk technical recommendation peranalu, sekarang tanggal 27 berarti tanggal 20 ya, untuk peranalu ya, ada apa saja. Ya, oh, pas juga ada telkom ya, untuk peranalu ya, ada buy on and witness di 38, ini, 20 Juli ya, telkom, oh, sorry, ini 20, tanggal 13, udah mau akhir bulan aja rasanya, tanggal 13, sekarang ada, iya, ada info, kita lihat waktu itu, ada buy on and witness di 4110, kita lihat, tanggal 13, malah naik langsung, inko-nya nggak pakai ampun, langsung terbang ke 46, jadi kalau yang ada barang kemarin, 44, 40 juga jebol dari target price kedua, jadi ya, sementara ini, kemarin yang sudah jualan di tanggal 16, saya selesai kan untuk tunggu dulu, jangan masuk dulu untuk saham inko-nya, melihat harga komurti yang kemarin juga koreksi ya, sebaiknya, tunggu kira-kira di MA20 lagi untuk masuk di saham inko, kedua ada ISAT, nah, ini ISAT, ya, ini buy on breakout ya 3730, dan memang breakout ya, 3730 sampai 4400, setiap yang kedua-nya, ISAT juga naiknya lumayan kenceng, ya nggak lumayan lagi ya, kenceng banget, 3730, ya, hari itu juga breakout ya, dan sampai 4100, ya nggak sampai 44, cuma peaknya kemarin itu pas di harga 4370, jadi tampaknya lihat dari MACD line sudah mulai agak melandai, jadi bisa sell on strength dulu untuk saham ISAT, take profit di saham ini, karena sudah kemarin, kemarin-kemarin hari ini jika open-nya di bawah harga open kemarin, artinya masih disposing ya, tapi di bawah open kemarin itu berarti sudah mulai reda tekanan belinya, akhirnya jadi kita bisa jual dulu saham ISAT, ketiga ada EXO, EXO ini juga buy on breakout ya, iya buy on breakout di 2870, kita lihat, tanggal 13, iya belum breakout ya, malah kemarin ada koraksi dulu, jadi, tapi lihat dari MACD line, kayaknya sudah mulai agak melambat kekontongan naikannya, jadi kalau kemarin yang masih ada barang, ini yang belum masuk barang, jangan masuk dulu, makanya buy on breakout ya, kalau sudah di barang, sudah barang di bawah ini, kalau mau jualan dulu silahkan, sell all strength, kira-kira di level 2.900 rupiah, untuk saham EXO-nya, ya, demikian, kita masuk ke sini, oh iya, kemarin saya lihat IHSG, kalau ada yang baca telegram kita, coba saya lihat telegramnya ya, ya, saya buat ada perkiraan untuk arah ISG, ke depan seperti apa, dengan Fibonacci fan, nah, ini kalau Fibonacci fan, kita lihat dari peak tanggal, ya, bulan-bulan Februari kemarin, sampai dengan bottom-nya di awal Juli ya, ini kelihatan bahwa IHSG itu ada di rentang 75% hingga 61,8% untuk Fibonacci area-nya, dan kalau kita lihat ini residen 61%-nya sudah tiga kali, cuma ditembus, namun belum berhasil, dan kemarin ya sempat agak naik, tapi belum-belum berhasil ditembus, kira-kira kalau dia bergerak tembus di moving average, di residen 61%-nya ini kira-kira di area 59,20, ya, sampai 59,50, arahnya menuju ke 6.000 lagi untuk IHSG, dan ini adalah area baru, jadi ada peluang buat IHSG kembali uptrend, jika dia tembus barrier 61%, tapi kalau misalnya gagal dan terus lagi ke bawah, bahkan tembus ke bawah 75%, ya, berarti masih lanjut untuk bearish-nya IHSG, demikian, untuk skenario kira-kira IHSG kemana, dan juga kalau kita lihat ini dollar kembali bergejolak, memang ok, dollar index-nya bisa kembali naik ya, kalau ada pola inverted head and shoulder, jadi kita harus pantau dollar index setiap apa, karena memang ini lebih ke faktor eksternal, kemarin BI juga mempertahankan sepul bunga, jadi Pak Perry, kebuner BI juga pasti bilang, kebijakan BI akan cukup hawkish untuk beberapa saat ini, kita lihat kalau US agresif mereka sepul bunga, ya BI juga akan ngejat, jadi supaya menjaga capital outflow tidak ada, tidak masif lah, sehingga kalau capital outflow ada, ditambah dengan dollar yang menguat, itu kita kena double impact, double hit, pelemahan rupiah, jadi kalau memang capital outflow terjaga, dan memang dollar yang menguat, kita cuma kena satu pukulan untuk pelemahan rupiah, kira-kira demikian, ya sekarang kita masuk sesuai dan jawab, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat memasukkan di kolom yang tersedia, Oke, pertanyaan pertama Bapak Agung Adrianto, untuk saham BKSL RNPPSA, oke, lihat saham BKSL, wow, bagus ini Pak, chart-nya Pak, dan sudah berkat MA20 ya, kita coba pakai Fibonacci fan, ya ini Fibonacci fan, kita lihat puncaknya kira-kira di sini, bottom-nya di sini, oke, ya pas di 75% Pak, dan kalau dari MA20 sudah confirm tembus, kalau pakai Fibonacci masih tunggu konfirmasi hari ini, kalau dia breakout lagi ke atas, 115-116 lebih yakin kalau kita, dia aranya bisa kembali uptrend jika pendek, yang menuju ke barrier atau resisten di 61,8% di area 130 rupiah, jadi buat yang sudah debarang, boleh di hold saja untuk saham BKSL-nya, buat yang belum masuk, coba tunggu 116 kalau tembus ke atas, volumenya lumayan banyak, dibanding hari sebelumnya itu boleh untuk saham BKSL-nya ya, next, ada era jaya, era jaya ada koreksi, nah ini kemarin, sebenarnya sudah breakout dari level sebelumnya ya, kalau ada koreksi, dugaan saya sampai ke MA9 hari saja, di kisaran 208-75, kalau sampai sana kita lihat lagi, kalau memang masih kuat dan ada mantul, bisa ambil, peluangnya bisa naik lebih tinggi lagi, tapi kalau misalnya nggak kuat di 28-75 ya, pakai MA20 di kisaran 2690 atau 27, nah buat yang ada barang gimana, ya mungkin bisa trade sale dulu saja, take profit, sambil nunggu harga koreksi, kita bisa ambil lagi di bawah, PBSA, ya ini belum ada gerakan, Pak Agung, mungkin kalau misalnya ada barang di sini, bisa di, lihat dulu fundamentalnya, kalau fundamentalnya masih bagus, nggak apa, tapi kalau misalnya fundamentalnya nggak ada, yang menarik, itu mungkin bisa lepas lagi, dananya bisa diputar di tempat lain, Pak Agung, demikian, Pak Miftahul Arifin, technical Indo-Food Pegas Waskita, ya INDF, technicalnya ada peluang untuk menguji support 62 lagi, Pak ya, tapi kalau kita 62 teruji, ini berarti triple bottom, yang sebelumnya ya, mungkin sampai ke 61, tapi hari itu mantul lagi langsung, jadi mungkin 62 ini ada support kuat, dan pas di band bawah, jadi kalau saya sampai dekat-dekat 62, boleh coba kembali ambil, di saham INDF-nya, tapi lagi-lagi ini untuk jangka pendek saja ya, kita belum, selama asingnya belum masuk, lebih aman buat trading jangka pendek saja, next Pegas, oke Pegasnya bentuk di MA20, ternyata di band tengah, ada koreksi, nah, kalau mau jualan dulu, mungkin sell on strength, kalau ini open sedikit di atas, 16.75, di 17.10, mungkin kalau mau jual dulu nggak apa-apa, kita lihat support pertama di kisaran 16.25, kalau jebol ya, balik lagi ke bottom kemarin di 15.25, critical point di 15.25, kalau dia jebol lagi ke bawah, berarti dia lanjut down trend, kalau kira-kira dia di 16, dia mantul lagi ke atas, berarti ada peluang untuk kembali rebound, dan breakout dari 17.50 kemarin, WSKT, ini juga kayak selesai kenaikan ya, karena kemarin terlalu tinggi, jadi boleh trade sell dulu di WSKT-nya, coba lihat supportnya di MA20, tunggu dulu ya, jangan masuk kalau sampai di MA20, kalau masih terus jebol ke bawah, jangan masuk, kita lihat bottomnya di berapa, mungkin menguji support 1.800 rupiah, tapi kalau misalnya di MA20, kira-kira di kisaran 19.25, dia mantul lagi ke atas, kita bisa ambil lagi di saham WSKT. Ibuli, BBTN, HMSP, was kita, was kita sudah kita bahas barusan, BBTN, ini masuk, untuk banyak on weakness ya, tapi lihat lagi-lagi, foreign flow-nya, kalau masih jualan asingnya dengan jumlah masif, jangan masuk dulu, supportnya di 2.200 ya, kita lihat dulu untuk saham BTN ya, kalau misalnya asing kembali masuk lagi ya, kita bisa ikut, dengan supportnya di 2.200 rupiah, kalau jebol 2.200 rupiah, ini jadi nggak bagus, jadi batas toposnya di 2.2 bu. HMSampurna, ya ini juga masih sideways, kita trading saja, kalau ada koreksi lagi, sampai band luah, ini sudah makin merapat ya, boleh ngeband-nya ya, kita lihat, kalau sudah terus merapat, tinggal nunggu dia membuka ke atas, membukanya, dan kalau membuka, arah mana, lihat kalau arah ke atas, kita bisa beli, coba tunggu di kisaran 3.530 bu, untuk saham, saham Furnal, kalau masuk, kalau misalnya ada barang ya, simpan dulu saja, bisa di threat sale di kisaran 3.800 rupiah, Pak Robertus Emanuel, BCA, INKP, BRI, BCA-nya masih not buy terus Pak, asing ya, jadi yang not buy, not buy, yes gitu ya, BCA ini, ya, tapi dari, yang masih di histogram, sudah mulai agak melandai, jadi siap-siap take profit Pak, untuk saham BCA-nya, next INKP, INKP juga, bisa jadi, dia double top ya, dia nggak sampai, breakout level tertinggi kemarin, sebelumnya di, bulan-bulan Juni, di kisaran 20, berapa nih, 20.500-nya, jadi bisa siap-siap, jualan dulu, di saham INKP, kalau nggak kuat, di 20.500, MOSFET akan kembali turun, dan mengunci band bawah lagi, BRI, ya, BRI-nya, kita nunggu, laporan kekuatan, belum ya Pak, saya BRI Pak ya, belum ya, benar-benar juga bagus, kayak bank mandiri, jadi bisa, gedongkrak kinerja, kalau lihat dari, harganya, ini sejak bulan Mei, sudah mulai sideways, kayak sih selesai, downtrend yang mudah-mudahan, dan kita lihat, ini bottom-nya, atau low-nya, itu membentuk, higher low, jadi, kayak sih sudah selesai, untuk downtrend BRI, kalau yang mulai mau akumulasi, silakan bisa, di harga sekarang, juga sudah boleh, ditampakkan untuk saham BRI, Pak Junior Gunawan, tekim Elsa Doid, tekimnya juga, lihat dari NKP, NKP juga sudah mulai melandai, tekimnya, wah, malah baru mulai ini tekimnya, tekim, secara cat, ini bagus, kalau mau masuk, sebaiknya, buy on breakout, di 15100 saja, kalau dia tembus, 15100, baru boleh beli, kemarin mungkin sudah tembus, dan kalau sudah ada yang beli, tidak apa-apa, simpan dulu saja, kalau dia naik lagi, potensi, coba kita pakai, Fibonacci, fan, eh, sorry, retragment, iya, tuh, pas li, oh, 15400 ya, buy on breakout tuh ya, kalau jebol ke atas lagi, menuju 16.050, dan berpotensi menuju 16.900 ya, untuk kontrolan tekimnya, jadi agak beda dengan, si NKP gerakannya, next Elsa, oke, cakep cat ya, ya, sudah mulai bangkit lagi, mudah-mudahan, dia mematahkan, dia mematahkan, pola, di tanggal, 23 Mei, eh, 22 Mei, bagaimana dia, abis naik, dia patah lagi ke bawah, jadi mudah-mudahan, dia bisa, terus naik, resisten terdekat, di kisaran, 350 rupiah, kalau dia breakout 350 ya, bisa tambah posisi, kalau sekarang mau masuk sih, boleh ya, di 33.60, karena ini pas kita di area crossing, MA 9 hari, dengan MA 20 hari, kalau saya zoom di sini nih, jadi, kantar 330 kayaknya boleh ya, untuk masuk di saham Elsa, Doid, Doid, Doidnya pelan-pelan juga naik, ini, kalau sudah deberang, simpen aja gak apa-apa saham Doidnya, meskipun sudah deket band atas ya, jadi mungkin ada koreksi wajar, sampai MA 9 hari lagi, supportnya di 745 nih, kayaknya, untuk 740 lah, untuk saham Doidnya, selama masih belum jebol, di bawah 740 masih bisa di hold, untuk saham Doid, Pak Jimmy Senjaya, SMGR, apakah di hold atau cut loss, oke, baik kita SMGR ya, kemarin semen, kemarin zam, penjualan jualan aja, masih tumbuh ya, tapi karena memang, karena Juni itu lebaran, jadi penjualan turun, kalau Bapak lihat kemarin, di telegram kita, ada angka penjualan semen, dan juga koptomotif, semua trendnya pasti turun, karena memang hari kerjanya pendek, jadi, itu pengaruh ke penjualan, tapi kalau secara jebolnya, masih 3,2 persen, tumbuhnya 3,6 persen, karena bulan lalu, masih 7 persen, 8 persen, tumbuhnya, jadi harusnya masih solid, tapi memang, masalah oversupply, masih menghantui, karena kemarin ada pabrik semen, baru lagi yang berdiri, jadi ya, ya kita lihat marginnya, masih akan tertekan, itu sangat fundamental, nah, tekniknya gimana, memang kemarin masih, belum mampu, breakout dari MA 20 hari, jadi kayak masih downtrend, Pak, ambil di 7,025 ya, 7,025, kalau Bapak, level cut lossnya sih, di kisaran 6,700, Pak, memang kalau di 7,025 agak jauh ya, kalau Bapak mau lepas dulu, silakan, nggak apa-apa, kalau mau hold dulu ya, nunggu sampai support, 6,7 ya jebol ya, bisa jadi, tapi perlu diingat ya, ini tetap saham blue chip ya, marginnya masih oke kan, zam, SMGR, tinggal berapa persen marginnya, biasanya berapa, marginnya tinggal 10%, ini margin operasional ya, apa bersih, margin laba bersihnya, 90%, biasanya itu, double digit di atas ya, jadi memang, marginnya, abis-abisan digerus, tapi masih ada laba, tinggal kita lihat, fair price-nya di berapa nanti, jadi, ya, memang, kalau buy technical trading, stop loss di 6,7, kalau bapak kira-kira, sudah lossnya, sudah terlalu banyak, mau di stop loss dulu, nggak apa-apa silakan, dan lihat nanti seandainya, kalau di 6,7 dia mantul lagi ke atas, artian, sudah mulai sideways, itu bisa kembali rampung pak, tapi kalau misalnya jebol lagi 6,7, ya, jangan masuk dulu, bisa SMGR-nya, PTBA, masih posisi, atau menurut band atas, apakah masih terbuka bulan untuk naik, ya, lihat kata saham PTBA ya, PTBA memang masih uptrend, iya, ini mungkin, buy on business pak, jadi kalau ada koreksi, kita bisa masuk, mungkin nggak sampai MA 20, turunnya mungkin tinggi-tikit ya, kalau sekarang, ya, swing sedikit ke level 4, 3, 50, boleh masuk saham PTBA, dan lihat valuasinya PTBA, masih murah ya, kalau nggak salah, sekarang berapa ya PTBA, PI-nya, nanti, PI-nya, PTBA bawa, 8 koma, oke, sudah naik, kalau bulan lalu, saya masih 7, sekarang 8 koma, ini masih lumayan menarik juga sebenarnya, kalau ada swing ke bawah, itu bisa ambil lagi PTBA, nggak apa-apa, L-sip, oke, cakep juga L-sip-nya, ada peluang untuk rally lagi, sudah mulai landai, saya kembang nggak, kelihatan ya, waktu berapa hari lalu ya, masih dalam turnit arahnya, oke, dekat band atas pak, jadi mungkin ada koreksi, 970 juga masih wajar, kalau 960, lukasi bisa masuk di saham L-sip-nya, mudah-mudahan bottoming up ya, untuk saham L-sip, sampai keberapa, kira-kira kita coba pakai Fibonacci retracement lagi, pikir di sini, bottom-nya di situ, resisten pas di 1000, kalau jubah 1000, menuju arah 1045-1050 ya pak ya, dan biasanya pantulan itu kurang lebih di 50%, jadi mungkin sampai 1080-1090 rupiah untuk resisten di saham L-sip, kita lihat penurunan sebelumnya, itu di puncak di sini nih, bulan-bulan April ya, kita lihat, 1400 sampai di sini, nah, nah, nah ini pas di bulan Mei lalu, pantulannya sampai 50%, bahkan colek di 61,8%, jadi bisa kita lihat peluang untuk saham L-sip, pantulannya menuju ke 1090 rupiah, jadi bisa di hold, buat ada barang, buat yang belum ada barang ya, coba kita bisa buy on weakness mungkin di level 9-50 rupiah ya untuk kalsipnya, lalu ada ibu Vivi, tinsel BKSL, BKSL sudah kita bahas bu, itu boleh simpan yang buat anda barang ya, timahnya, timahnya masih cenderung sideways, jadi ini juga dekat band atas mungkin boleh buy on weakness kalau sampai 800 lagi ibu di saham timah, seril, oke, wah ini sangat-sangat drastis kenaikannya, kalau ada barang mungkin boleh coba trade sell dulu tapi lihat ini gerakannya mulai uptrend, jadi kalau ada turun sampai kira-kira band tengah di 335-340 boleh ambil lagi di saham serialnya ya, Pak, wayan darimana, wayan darimana, adaro antam BRI NKP, oke Pak, kita batasnya hanya 3, satu penanya, tadi BRI sudah kita bahas, kita bahas adaro antam NKP-nya Pak, adaro, adaro, oke, masih sideways, tapi kita lihat ini membentuk higher low, 1, 2, 3, jadi ada peluang sebenarnya dia buat kembali rally, kalau ada barang simpan saja adaro-nya, kalau belum ada barang, MA20 kalau turun sampai 18.10 ini boleh masuk ya, sama ador-nya Pak, next-nya antam, juga masih sideways, dan hari ini nikelnya turun mungkin akan ada koreksi dulu, saya lebih nyaman sih di angka 800 untuk masuk di harga antamnya ya, jadi mungkin agak panjang sabarnya menuju ke 800, INKP, tadi INKP sudah ya, lihat lagi hari ini agak koreksi, jadi kayaknya bisa terat sel dulu ya untuk saham NKP-nya ya, Bapak full fashion, pas kita cepin adaro jual di berapa, WSKT mau jual ya, kalau mau jual sih sekarang juga boleh Pak, WSKT-nya kita mungkin menuju ke 1800 lagi ya, tapi kalau misalnya nggak sampai 18, cuma di 1850 dia mantul lagi, artinya dia membutuhkan higher low, bisa kita tampung lagi, dan peluang untuk breakout 2070-nya terbuka ya, itu skenario bentuknya adaro, tapi kalau sekarang ini, Bapak kalau mau hold nggak apa-apa, kalau mau trade sell dulu sebagian juga nggak apa-apa, nanti tapi jangan lupa buy back ya Pak ya, jangan sudah di sell, terus nggak lihat lagi, terus lupa beli gitu. Cepin, kemarin harga telur naik kencang sekali, jadi mungkin untuk calon pekan sama, setelah ini Java, itu serimen positif ya, karena bisa menurutkan keuntungan, tetap harga sama juga bergerak naik, ini masih membuka ke atas beli-beliannya, jadi bisa simpan, let the profit run, kalau yang sudah punya ada barang, kalau belum ada barang ya, mau masuk sudah berisiko, tapi juga ada peluang buat naik, jadi main cepat saja, kalau yang mau masuk sekarang, tapi kalau yang sudah ada barang, ya simpan dulu saja. Nah kalau jual di berapa, kita lihat, pakai retracement, ini memang agak susah dibaca volatilitasnya ya, coba, kita coba. di sini sampai kurang lebih di sini, ya sudah dekat Pak, sekitar 4,150, ya 4,150 sampai 4,180, untuk resistennya, ya saya kasarannya mungkin, 4,150 sampai 4,2 untuk resisten area jual, untuk saham calon pokpan. Adro, Adro simpan dulu saja Pak, nggak apa-apa, untuk saham Adaronya, ini, kayaknya, downtrendnya sih sudah agak reda ya, Ibu Dewi, BBTN, sudah kita bahas, kita paca opannya, BTN, apakah turun lagi, ya masih turun lagi, kayaknya, hold dulu ya, jangan masuk dulu, terus saham BTN-nya, kita lihat sampai seberapa jauh, dia akan koreksi. Pak Prayitno, BNGA, BSDE, Pegas, BNGA-nya, gerak naik ya, tapi hari ini, ada koreksi dulu, kita lihat kalau dia mantul, di MA 9 hari, di 975, nggak apa-apa, simpan dulu cepat Pak, Pak Prayitno, untuk BSD, BNGA-nya, next BSDE, BSDE, masih terus turun, tapi kayaknya sudah agak melambat, kalau mau spec buy, spec buy, boleh kira-kira mungkin, 1350, 1450, boleh masukkan, untuk spekulasi, untuk saham BSDE-nya, Pegas, Pegas-nya ini, koreksi profit taking, kita lihat, kalau turun lagi, kita lihat supportnya, dari 1600 rupiah, untuk Pegas, Pak Seno, Adi Timah, WSKT, Adi, void dulu Pak, kayaknya, mau ada koreksi lagi, kita lihat supportnya, di kisaran, 1560, kalau jebol ke bawah, 1560, berarti lanjut, downtrend-nya Pak, Timah-nya, boleh di hold dulu Pak, tapi kalau untuk masuk, nyaman di harga 800, tadi Timah, ini open juga, koreksi sedikit, WSKT, sudah kita bahas tadi, LSIB, apakah bisa temukan 1000, LSIB, potensi, tadi sampai 1080, 1090, ya Pak, untuk saham, LSIB-nya, kalau dia breakout 1000 rupiah, Ibu Elin, tekim yang kami, WSKT, sudah kita bahas, BCA-nya, masih net buy, ya, tapi tampaknya, sudah agak terbatas, karena boleh coba, siap-siap take profit, di harga sekarang ini, untuk saham BCA, lalu, wood, wood-nya, ya, selesai kayaknya, bisa sell on, dulu di 550, tanpa kentu saham wood, 580 lah, kalau mau jualan ya, Pak Seno, oke, tadi sudah kita jawab, yang dulu, gantian, Ibu Foni ya, Weton, ITMG, BMRI, oke, Weton-nya, belum oleh sinyal balik arah, Bu, kalau mau masuk, jangan dulu ya, kalau mau jualan, ya, sekarang, kalau mau jual sell sebagian, boleh, nanti ambil lagi, kira-kira di 365, 370, Bu, ITMG, ITMG, boleh sell on strength dulu, ini bisa agak saya twist ya, jadi, boleh tampung lagi di MA20, kira-kira di 23.500 rupiah, Bank Mandri, lambatnya keluar hari ini, mudah-mudahan jadi katas positif, boleh beli ini, Bank Mandri, sudah mulai melandai, dari downtrend-nya, harga sekarang juga bisa, 6425, ini bisa masuk ya, kalau saya bilang, bisa ambil mandiri, Pak Andi Selanto, Pak Mandri, barusan, ASI-nya bagaimana, ya, ini mantul, sudah dari, sudah, 3 pekan ya, mau sebulan ya, dia mantul ya, tapi, dari kenaikan, sudah mulai melemah, jadi sell on strength saja, kalau sampai 68, jual dulu saja, Pak untuk saham, ASI-nya, Bu, Elin, Ibu Elin, PT BA, PT BA, ya, boleh di, keep saja, sampai sampai, kira-kira, bisa, coba target, kurang lebih, yaudah, pasti, 440 ya, kalau naik lagi, sampai, 475 ya, mungkin, nggak mulus kesana, tapi boleh disipun saja, Pak untuk, Bu, untuk saham PT BA-nya, Bu Levy, Akra dan Adoro, bagaimana trendnya, Akra, masih uptrend, tapi, agak, koraksi dulu ya, ini boleh trendsel dulu, sebagai jangka pendek, untuk akra-nya, nanti ambil lagi, di 4400, pas di MA20 ya, Bu, lalu Adoro, oke, Adoro simpan aja, nggak apa-apa, Pak Fufasen, jual di berapa, jasa amarga, oke, jasa amarga, wow, ini udah naik, cukup tinggi, kita lihat dari, pik sebelumnya, di 4600, bawahnya, sudah break, 5000, mungkin, kalau naik lagi, sampai 53, 50, Pak, untuk konsisten, berikutnya, di saham, di saham harga, Pak, tadi kayak, open di 3890, coba sabar dulu aja Pak, 1-2 hari ini, kita lihat, apakah sampai di MA20, saham telkomnya, Pak Adil, BTR-nya, hold dulu Pak, jangan beli dulu, kita lihat, frame flow-nya, masih nisal, apa enggak, kalau misalnya, dia mantul di 22, baru boleh masuk ya, ini agak, sedikit mantul ke atas, tapi mungkin, sabar dulu aja, kita tarinya bagaimana, Ibu Chandrawati, tadi doidnya, boleh di hold, ya enggak apa, untuk saham doidnya, Pak Adil, Tops-nya, apakah sudah bisa masuk, atau belum, Tops, kita lihat, ini, day trade Pak ya, lagi-lagi, untuk saham tops, gerakannya seperti itu, mending lebih aman, untuk day trade, kalau masuk, silahkan sekarang, mungkin sampai 900, untuk target price pertama, TP kedua, di level 950, Pak Preto, indikanya bagaimana, sudah mulai sideways, Pak Indikanya, enggak apa-apa, di hold aja, batubara, tadi Adaro, PT Adaro, sama Indika, sudah mulai sideways, juga sudah mulai sideways, jadi bisa disimpan, mudah-mudahan, bisa balik arah lagi, resisten di kisaran, 3520, Pak, kalau dia breakout, bisa balik ke level 37, oke, baik, tampaknya sudah tidak ada, penanyaan lagi, kita cukupkan, lebih hari ini, mudah-mudahan, bermanfaat, mohon maaf, jika dalam penyampai, ada yang kurang berkenan, selamat pagi, dan salam cuan. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,